selamat menikmati selama proses tes CPNS di Kementerian Hukum dan HEM yang saya rasakan memang benar-benar bebas dari pungkli dan transparan salah satu contohnya adalah ketika saya melakukan CAT hasilnya langsung keluar seketika itu juga kemudian di tes berikutnya di Samabta hasil bisa diketahui hari itu juga di PFK juga hari itu juga hasil bisa diketahui dalam tes itu saya lihat tidak ada unsur pungkli bebas KKN dan itu sangat transparan sekali Alhamdulillah di tes penerimaan CPNS 2017 menempatkan saya pada peringkat 2 terbaik sejauh tengah saya sedikit memiliki tips yang pertama semua tahapan itu adalah penting sehingga tidak ada tahapan yang tidak dilakukan dengan cara terbaik beberapa tipsnya di CAT yang pertama adalah seringlah belajar setidaknya membaca kemudian di tes Samabta tips yang saya lakukan adalah lari 12 menit secepat-cepatnya kemudian semua tahapan tes harus dilakukan dengan serius kemudian untuk tes ketiga wawancara dan keterampilan ada tips yaitu berbicara lah jujur memiliki motivasi untuk mengabdi dan tunjukkanlah keterampilan yang rekan-rekan miliki ada beberapa trik untuk teman-teman semua yang pertama untuk CAT nya dulu yang terutama itu CAT saya beli buku kemudian saya les sesuai instruksi ibu saya untuk Samabta nya sehari-hari minimal lari keliling rumah terus untuk up pull up sama salterannya berjalan dengan selisih